Halo Mams, jumpa lagi dengan saya, Elis Sutrisna. Kali ini saya ingin sharing kepada Mams semua mengenai 4 langkah meningkatkan kualitas kehidupan. Videonya sendiri saya ambil dari radio talk show saya, You Are Excellent di radio UFM dan TV Excellent. Mams, silakan like dan komen videonya ya. Dan tentunya subscribe channelnya serta bunyikan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi kalau ada video baru yang diposting. Nah, Mams penasaran kan? Apa sih 4 langkah meningkatkan kualitas kehidupan buat kita-kita semua? Silakan saksikan videonya ya Mams, semoga bermanfaat. Bila 4,7 UFM Jakarta, It's All In You, Independent Mams. Untuk Mams semua yang pagi hari ini sudah menanti-nanti, obrolannya apa ya di You Are Excellent? Pagi hari ini kita mau bahas soal? 4 langkah untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Nah, kalau kemarin-kemarin itu sudah ada 7 langkah, ada 7 poin, nah ini 4 saja tapi pasti ini juga sangat signifikan nih ya. Betul, betul. Oke, nanti kita, oke, mau ada yang disampaikan? Iya, jadi 4 langkah ini tuh sangat luar biasa, ya sangat-sangat excellent. Karena apa? Kalau misalnya Mams di rumah pernah baca buku Blue Ocean Strategy, nah ini adalah strategi yang di Blue Ocean itu gitu. Jadi ada 4 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggambarkan itu sebagai anak panah gitu, itu kita melihatnya itu seperti ada anak panah yang ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Jadi ada 4 arah, sebetulnya itu. Jadi ada yang kita lakukan, more, less, start and stop gitu. Nah itu kalau yang pernah baca buku Blue Ocean Strategy, ini adalah strategi itu gitu. Oke, sip. Simple aja deh kita. Simple aja ya, siap pulpen-nya Mams. Siap gadget-nya untuk mencatat, nah ini 4 langkah itu nggak susah-susah kan ya Mbak Elis? Nggak, karena justru sebetulnya bagaimana caranya agar kita bisa mengubah hidup kita. Kita sebetulnya hanya dengan merubah 1% saja gitu ya, 1% saja kebiasaan-kebiasaan kita misalnya gitu ya, itu sudah merubah banyak hal sebetulnya gitu. Apalagi kalau kita lakukan 1% 1 hari, kebayang nggak sih gitu kan, hari ini 1%, besok 1%, lusa 1%, gitu. Jadi 1%, 1%, 1% saja. Jadi perubahan itu kita tidak lakukan secara drastis. Orang itu paling males ya kalau misalnya harus merubah sesuatu dan itu betul-betul sangat di luar kebiasaan. Nah, akibatnya orang jadinya nggak mau berubah gitu ya, apalagi biasanya kan kita sudah berada di dalam zona nyaman. Untuk keluar dari zona nyaman itu membutuhkan, waduh, tekat yang sangat-sangat kuat gitu kan. Jadi perubahan itu dilakukan simple-simple aja dulu, 1% aja gitu ya. Sama, ketika kita merubah sesuatu, itu kita lakukan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan ya. Nah, kalau misalnya kita hari ini membicarakan mengenai 4 langkah untuk merubah kehidupan kita agar menjadi lebih baik. Ini sebetulnya sangat-sangat simple. Jadi kita menggambarkan itu seperti kita di dalam sebuah lingkaran atau sebuah kotak gitu ya. Jadi kotak, kemudian kita itu ada yang kita tembakan, anak panah itu gitu ya. Ada yang ke depan kita, ada yang ke belakang kita, ada yang ke kanan kita, ada yang ke kiri kita. Jadi ada 4 arah gitu ya. Nah, jadi moms, 4 itu kita buat misalnya contoh ya, yang pertama itu adalah yang ke depan. Yang ke depan itu kita katakan bahwa kita akan membuat sesuatu yang baru. Jadi start gitu ya, we start something new gitu ya, yang ke depan. Lalu yang ke belakang itu, we stop something that yang kita rasa memang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kehidupan kita. Jadi ke depan itu start, yang ke belakang itu stop gitu ya. Lalu yang ke kanan itu kita bilangnya itu more. So we do something more gitu ya. Yang ke kiri itu kita katakan we do less. Jadi ada start, stop, ada more, ada less gitu. Nah, kita sekarang bahasnya yang more dulu deh, yang ke kanan dulu gitu. Dari aktivitas-aktivitas kita, dari kebiasaan-kebiasaan kita, itu kita lihat apa sih kebiasaan-kebiasaan kita atau apakah aktivitas-aktivitas kita yang kita lihat bahwa akan menambah atau akan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi misalkan contoh, oh ya ternyata kalau kita melakukan jalan pagi, misalnya, oh ya ternyata membuat tubuh kita lebih bugar ya, misalnya gitu kan. Atau misalnya, oh ya kalau misalnya kita di kantor gitu, oh ya ternyata ya kalau setiap pagi kita membuat tugas dulu gitu ya, task list gitu ya, atau things to do list gitu. Ternyata itu membuat kita lebih terorganize ya, gitu. Nah, berarti we do more of that. Jadi kita lakukan lebih banyak, kita lakukan lebih sering gitu ya, lebih rutin misalnya ya. Simple banget sebetulnya ini. Nah, awalnya gimana? Biasa kalau kita mau merubah sesuatu itu memang kan tidak mudah ya, seperti yang saya katakan tadi. Tapi possible, tidak mudah tapi mungkin gitu. Memang kita bilang gini, kalau misalnya saya tidak melakukan perubahan ini, apa yang akan terjadi gitu? Ya berarti kan sama aja. Kalau misalnya kita ngomongin orang yang bekerja di kantor, ya berarti karirnya ya begitu-gitu aja. Karena jangan pernah kita berharap suatu perubahan ataupun suatu karir yang meningkat, melesat-pesat tanpa kita melakukan perubahan apapun. Albert Einstein mengatakan, it's insane gitu kan to expect different result by doing the same thing. Jadi, katanya itu adalah satu kegilaan gitu ya. Kalau misalnya kita mengharapkan sesuatu yang berbeda, hasil yang berbeda, tapi kita melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang sama. Kan gitu? Jadi, so there should be a change gitu ya. Dan life is a choice. Hidup adalah pilihan. Apakah kita mau tetap sama atau kita mau berubah. Dan sebagai seorang, apa, insan ciptaan Tuhan, kita itu harus selalu berpikir bahwa, well, there's always room for improvement. Selalu ada ruangan untuk kita memperbaiki diri. Jadi, kita katakan bahwa harus, kudu, musti, wajib gitu ya. Melakukan perubahan sekecil apapun gitu, sekecil apapun. Kalau misalnya kita yang di rumah misalnya. Oke, apa yang kita bisa lakukan? Do more misalnya. Oke, biasa mungkin, oh ya kita tidak secara rutin misalnya gitu ya. Mengatakan, oh ya ke anak kita ataupun ke pasangan kita. Misalnya kita tidak selalu rutin. Mengatakan, oh I love you misalnya gitu. Nah, mungkin, oh oke. Itu penting banget ya kayaknya gitu. Oke, kalau kita merasa bahwa itu penting. Ya oke, do more gitu loh. Misalnya ke anak kita. Misalnya, oh ya kita give a warm hug gitu ya. Pelukan ke anak kita gitu. Oh ya, tidak rutin nih gitu kan. Oke, maybe you can do more gitu. Terus misalnya, oh rapihin dapur misalnya. Ya kadang dirapihin kadang enggak. Misalnya gitu ya, kadang-kadang ya ala kadarnya karena buru-buru misalnya gitu. Oke, kita lakukan perubahan. Do more. Oke, berarti rapihannya mungkin lebih sering gitu ya. Whatever it is in our lives gitu. Kebiasaan-kebiasaan kita, aktivitas-aktivitas kita yang kita rasa akan bisa meningkatkan kualitas hidup kita, kita lakukan lebih banyak, lebih sering. Jadi gitu. Do more of certain things that will improve our quality of life. Jadi, lakukan lebih banyak, lakukan lebih sering kegiatan-kegiatan ataupun kebiasaan-kebiasaan kita yang akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ya, kalau kita katakan kualitas kehidupan, bisa itu kehidupan pribadi kita, bisa itu kehidupan karir kita, bisa itu dalam bisnis kita, bisa dalam sosial kita, bisa hubungan kita ke Tuhan kita gitu kan. Bisa hubungan kita ke masyarakat, ya. Jadi, apapun gitu. Jadi, yang dinamakan kehidupan itu, kita pernah bahas circle of life, jadi life cycle kita gitu ya. Ya, so moms yang nomor satu adalah tadi, we do more of certain things that will improve our quality of life. Nah, itu untuk melakukan something more, certain things, itu berarti kita juga berdasarkan prioritasnya, mana yang harus kita lakukan lebih banyak gitu ya. Nah, terus harus disiplin juga dong. Betul, betul. Bahkan ya, kalau misalnya kita bilang itu sebetulnya ada, pertama itu adalah harus ada desire dulu. Harus ada keinginannya dulu gitu. Jadi, kalau misalnya kita merasa bahwa I'm okay gitu kan, kita berada di zona nyaman, so you don't have any desire at all to change gitu. Anda nggak merasa perlu untuk merubah, gue oke-oke aja kok gitu kan. Jadi, there should be a desire to change. Habis ada desire to change, then you have to make a decision. Jadi, ada keinginannya dulu, kemudian Anda memutuskan. Oke, I want to change. Nah, gitu kan. Kan, harus ada decision to change. Nah, kalau misalnya setelah decision, baru kita disiplin, ya, baru kita disiplin, dan kemudian kalau ketika kita mulai melakukannya secara disiplin pun, kadang-kadang pastilah ada situasi, ada tantangan ketika kita melakukan perubahan itu, gitu kan, ada hambatan. Nah, kita harus ada determinasi tadi. Ya, jadi ada desire, ada decision, ada discipline, and determination. Gitu. Masih, ditahan dulu sampai sini. Ini baru more-nya aja, ya. Baru more-nya dulu, ya. Masih ada beberapa lagi yang akan disampaikan di Your Excellent, pastinya jangan kemana-mana, tetap bersama kita di sini, ya. Menikah, gitu. Nah, baru pada saat itu kita merasa bahwa, oh iya, ya, gitu, we lost our time with our children. Nah, kalau misalnya kita masih mau menambah kualitas lagi untuk diri kita, tentunya kamu nggak boleh lewatin nih obrolan kita di Your Excellent pagi hari ini. Kalau tadi Mbak Eli sudah sharing satu hal yang bisa membuat kita semakin bertambah baik setiap harinya, ya. Yaitu more. Do more, ya. Yang selanjutnya akan ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah do less. Jadi, dari kebiasaan-kebiasaan kita ataupun aktivitas-aktivitas kita, kita akan lihat lagi, kita pilih, kita pilah, gitu ya. Mana sih hal-hal yang kita rasa kayaknya, hmm, nggak penting-penting amat, gitu ya, untuk, baik untuk karir kita, maupun untuk kehidupan pribadi kita, maupun untuk bisnis kita. Ya, kita boleh pikirkan untuk mengurangi aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan ataupun juga kebiasaan-kebiasaan tersebut. Misalkan, contoh kalau kita ngomong misalnya di kehidupan bisnis ataupun karir kita, misalnya ya, kita merasa bahwa, hmm, ya, kita tuh cukup banyak sosialisasi. Sosialisasi itu penting, bagus, ya. Tapi, kembali lagi, sosialisasi yang bermanfaat untuk bisnis kita ataupun karir kita adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang positif. Bertemu dengan orang-orang yang memang bisa memberikan nilai tambah kepada kita, ya. Tapi kalau misalnya kita bertemu dengan orang-orang yang negatif, orang-orang yang akan menarik kita turunlah, gitu, istilahnya, gitu ya, they're going to drag us down, gitu. Nah, itu kita harus mengurangi bertemu dengan mereka. Mungkin kita, wah, nggak bisa menghentikan sama sekali, misalnya kita memang mau nggak mau nih harus bertemu dengan orang-orang ini, ya, sudah, jadi ala kadarnya saja, gitu. Jadi, yang memang to the point saja, gitu ya, bahasa-bahasinya sesedikit mungkin, gitu. Jadi, nggak terlalu take too much of our time. Kalau misalnya memang kita tahu bahwa kita tidak banyak mendapatkan added value anyway, gitu ya, dan kita tidak mengatakan bahwa kita harus punya musuh ataupun kita tidak, misalnya kita mengatakan, ah, udahlah, ya, itu mah nggak penting-penting amat, udah, kita nggak usah berhubungan sama dia, gitu ya. Nggak juga, ya, tapi less saja. Ya, misalnya, ini contoh kalau misalnya kita ngomongin dalam hal bersosialisasi dengan orang-orang ataupun teman-teman di kantor, misalnya. Nggak perlu ketemu tiap minggu, ya, sebulan sekali. Say hi, kemudian, ya, apa, bahasa-bahasinya dikit aja, gitu, jangan terus jadi ngerumpi, ya, ngomongin baju, ngomongin apa, ya, nggak penting, misalnya, gitu. Padahal kita aja juga sibuk banget, gitu, kan. Kemudian, bagaimana kalau misalnya di rumah, gitu, di rumah juga kita bisa lakukan less. Misalkan, contoh, kita menonton televisi, misalnya, menonton televisi, it's fine, gitu, boleh. Tapi kalau misalnya kita jadinya, wah, harus nonton nih, setiap hari apa jam sekian, gitu, udah gitu terus sinetron, sinetronnya yang sedih pula, gitu, ya, yang membuat kita menjadi negatif, gitu, nah, itu juga mungkin kita memutuskan untuk, ah, kayaknya, hmm, jangan deh, gitu, ya, kayaknya mendingan saya punya waktu satu jam itu, apalagi udah malam, misalnya, saya lebih baik, misalnya, punya waktu dengan anak saya, nemenin mereka belajar, misalnya dibandingkan dengan saya menonton, itu jadi kita do less, gitu, terus, apalagi yang less, ya, cukup banyak sih, sebetulnya, di dalam kehidupan kita, jadi, setiap orang kan beda-beda, itu, ya, bener juga, ya, bener juga, ya, karena saya banyak nih, dapet invitation, gitu, untuk, ah, si, ah, would like to invite you main game, aduh, saya gak main game, gitu, oke, tiap hari ada-ade yang invite, gitu, untuk main game di social media, lah, di klien, di klien, di klien, di naik, tapi mungkin saya pikir, ya, saya sih gak tau juga itu, saya sendiri juga memang sering menerima invitation untuk playing games itu, saya berpikir mungkin bukan orang itu juga yang meng-invite, mungkin saja sistem, gitu, yang membuat seperti itu, karena saya juga merasa, kayaknya orang ini enggak, bukan tipe-tipe yang pemain game juga, cuma karena mungkin dia pernah main game, ataupun mungkin dia terdaftar di situ, and suddenly it becomes like, apa ya, namanya, kok kenapa jadi terus invitation? Auto invite. Oh, bener, ya, jadi, ya, itu bener sekali, oke, bener juga nih, dia ngomongin gadget, gitu, satu hal yang we have to do less of, gitu, adalah ketika kita bersama dengan keluarga kita, gitu, kita kurangin waktu kita dengan gadget kita, gitu, kita better we have more time with our families, bener-bener gitu, we look in the eye, we talk to them, gitu, dibandingkan dengan, oke, duduk satu meja, makan berempat, misalnya papa, mama, anak dua, misalnya gitu, tapi masing-masing itu dengan gadgetnya, sebetulnya waktu dengan keluarga itu, it's very valuable, apalagi anak masih kecil-kecil, gitu, ya, ketika nanti satu saat anak-anak itu sudah harus pergi, kuliah ke luar negeri, ataupun menikah, gitu, nah, baru pada saat itu kita merasa bahwa, oh, ya, ya, gitu, we lost our time with our children, gitu, ya, jadi, do less of things that, apa, yang akan kita, ya, yang kayaknya nggak bermanfaat, gitu, nggak ada nilai tambahnya untuk kehidupan pribadi kita, kehidupan karir kita, maupun kehidupan bisnis kita, gitu, ya, oke, itu yang kedua tadi, we do less of, nah, hal yang ketiga adalah, we start doing something that, yang sekarang ini mungkin kita belum lakukan, tapi ketika kita melihat, ya, bahwa, oke, dalam kehidupan kita, apa sih kita perlu tingkatkan, apa sih yang kita perlu mulai, misalnya, contoh, nah, kita coba buat sesuatu yang kita pikir akan bisa meningkatkan itu, mulailah lakukan, gitu, ya, kayak teman saya, tuh, ya, tadinya dia itu agak, nggak pernah lah, mungkin, ya, nggak pernah ataupun jarang, gitu, meluangkan waktunya untuk berolahraga, terus dia tanya sama saya, gitu, kan, kamu tuh ngapain aja, terus saya bilang, hmm, saya bilang, ya, ada sih, saya bilang, saya juga nggak ikut ke, 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 apa, ke gym, ataupun ke fitness center, gitu, ya, tapi saya bilang, saya sih lakukanlah rutinlah setiap hari, saya bilang, gitu, ya, ada mungkin satu, dua hari, kolong, misalnya kayak pagi ini, gitu, misalnya, ya, karena pagi-pagi udah harus ada di sini, gitu, oke, mungkin pagi ini saya nggak jalan pagi, tapi terus saya udah pikir, oh, ya, nanti siang deh, pada saat yang makan siang, gitu, saya akan jalan, jalan, gitu, ya, at least, gitu, misalnya, jalan pagi, saya bilang, gitu, at least 30 minutes, gitu, ya, hmm, setiap pagi, saya bilang, setiap hari, lah, at least, gitu, harus ada, kenapa? karena kalau misalnya kamu setiap hari pergi ke kantor, gitu, ya, dari rumah tuh naik mobil sampai di kantor, di kantor duduk, gitu, kan, ya, terus nanti pulangnya naik mobil lagi di rumah, gitu, kamu pun juga udah, semua udah dilakukan oleh asisten-asisten di rumah, gitu, ya, jadi akibatnya, saya bilang, itu kurang ada kegiatan, gitu, nah, percuma, saya bilang, misalnya makan di diet, 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 gitu, ya, oke, memang, memang secara fisik tidak kelihatan overweight atau apa, tapi saya ingin nggak bugar, gitu, tidak bugar, karena itu berbeda, saya bilang, itu berbeda, kalau kebugaran itu dicapai dengan ada olah tubuh, olah fisik, gitu, ya, itu pasti kelihatan, nanti di muka tuh juga kelihatan, gitu, orang yang sehat, orang yang bugar, itu berbeda dengan orang yang kurang bugar, mukanya aja juga sekali ngeliat beda, gitu, ya, kalau orang yang nggak bugar itu kelihatan kayak kuyuk, gitu, kayak, jadi, apa, nggak happy, gitu, dan kita banyak ya menemukan orang-orang seperti itu, gitu, jadi akhirnya, dia bilang, iya ya, kayaknya bener ya, terus saya bilang, iya sih, karena gini, kita kepingin, misalnya, kita pingin hidup kita cukup lama, hidup kita cukup lama, tapi kalau misalnya kita nanti sudah tuanya sakit, saya bilang, kan, buat apa juga, gitu, nggak bugar, nggak bisa menikmati hidup, gitu, jadi, dijaga dari sekarang, mumpung masih muda, apalagi ketika saya ngomong ini, orang ini umurnya separuhnya saya, gitu loh, ya kan, iyalah, gitu, jadi, saya bilang, kayaknya, mesti dimulai deh, gitu, kan, kita nggak mau, gitu, sampai kita menyiak-niakkan, gitu, dan, saya pikir, saya tanya, kan, bangunnya jam berapa, terus dia bilang, jam sekian, oke, berarti bangun half an hour earlier, nah, ya, jadi, oh, oke, ya deh, jadi, akhirnya dia mulai start doing something new, gitu, which is walking, gitu, jadi, udah, bangun aja setengah jam, lebih pagi, oke, jalan aja dulu, terus, jalannya di mana, ya, saya bilang, kompleks rumahmu, lah, gitu, kan, oh, ya, ya, saya bilang, nggak usah, mesti, ke, terus, kamu, wah, mesti beli waju yang kayak nyop, wah, itu nggak usah, lah, saya bilang gitu, kan, apapun yang ada, gitu, kan, karena segala sesuatu itu nggak perlu perubahan yang drastis, ya, satu persen aja perubahan yang kita lakukan, itu akan bisa mengubah kehidupan kita cukup signifikan, sebetulnya, gitu, akhirnya udah, dia bilang, oke, pertama kali jalan-jalan kayaknya, aduh, kayaknya aku aneh banget, ya, jalan, gitu, kan, tuh saya bilang, gini, loh, saya bilang, kamu download lagu yang enak-enak, saya bilang gitu, kamu jalan aja, gitu, terus, dengerin musik, saya bilang, jalan aja, gitu, enjoying life, gitu, terus, ya, udah gitu, bener, terus dia, hari itu setelah selesai jalan, dia bilang ke saya, iya, lu, ternyata bener juga, ya, enak juga, ya, kayaknya, ya, udara pagi tuh enak, ya, katanya, iya, ya, saya bilang, terus, gitu, dia bilang, iya, kayaknya aku kok satu harian itu, kayaknya suasana hati tuh jadinya lebih enak, yes, itulah yang terjadi, saya bilang ketika kita start a day with happy, gitu, enjoy our walking tadi itu, saya bilang, itu seharian kita akan happy, saya bilang gitu, iya, ya, katanya, oke, that's good, gitu, so, start something new, kalau memang belum pernah dilakukan, gitu, jadi kita merasa bahwa, kan kita di rumah, misalnya, kalau moms yang di rumah, moms bilang, loh, kita kan di rumah juga udah sibuk kok, atau kita masak, nganterin anak, begini, begitu, 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 yes, but you don't enjoy it, when you do it, gitu, kan, ketika melakukan itu sebagai satu beban, satu kewajiban, itu kita nggak happy, nah, lakukan sesuatu yang membuat kita happy, lakukan sesuatu yang membuat kita enjoy, gitu, ya, start something yang membuat kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik, put a smile on your face, gitu, saya sering melihat, loh, orang-orang, aduh, saya bilang, ini kenapa ya mukanya kok ditekuk semua, gitu, kayaknya tuh, wow, kalau udah kayak gitu, kan, kita juga males ya hidup lama-lama, ya, kalau misalnya kita nggak happy, gitu, ya, bener nggak sih? Orang lain juga males ngeliat dia hidup lama-lama, jadi, so, moms, gitu, mulai hari ini, gitu, ya, start something yang membuat Anda happy, enjoy, di rumah pun sebetulnya kita bisa enjoy ketika Anda nemenin anak belajar, gitu, jadi, ya, anak juga udah stress, gitu, ya, dia mungkin ketika mengerjakan PR-nya, dia juga udah stress, dia juga nggak bisa, gitu, kan, bukannya dia juga nggak mau bisa, bukan, dia juga mungkin struggling, gitu, jadi, jangan sampai karena kitanya suasana hati kita lagi nggak enak, gitu, terus, gitu, pas lagi ngajarin anak bikin PR, dia juga terus dia nggak bisa, kita udah bilangin, gitu, terus, gitu, dia masih nggak ngerti-ngerti juga, akhirnya kita jadi marah, kenapa? karena suasana hati kita juga lagi nggak enak, misalnya, jadi, oke, usahakan agar suasana hati kita selalu enak, gitu, jadi, ketika kita, ah, aduh, ya, ya, kasian banget, ya, anak gue, udah gue jelasin, dia nggak ngerti apa yang, cara apa lagi yang harus aku lakukan, nih, agar dia bisa lebih mengerti, mungkin tadi cara aku kurang jelas sekali, gitu, kan, ya, jadi, justru kita memikirkan solusinya, bukannya kita jadi menyalahkan, kan, kan, kita biasa kalau hati nggak, lagi nggak enak, gitu, lagi nggak happy, bawahannya tuh nggak sabar, nggak sabaran, gitu, ya, benar, ini mungkin sama kayak moms yang nggak sabaran, pengen dengerin selanjutnya apa, nggak satu item, ini, satu item selagi nanti, tapi kita simpen dulu, ya, kalau misalnya kita memang merencanakan untuk less doing unnecessary things, dan sekarang kita kembali ngobrol dengan Mbak Elis untuk menyampaikan empat langkah yang bisa membuat kualitas kehidupan kita bertambah, satu, dua, tiga, udah dikasih ya bocoran, satu lagi, nih, Nah, yang terakhir, pastinya kita harus stop doing certain things all together, jadi kita evaluasi kira-kira ada kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas, atau bahkan kebiasaan-kebiasaan kita yang nggak penting sama sekali, dan tidak ada manfaatnya untuk kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, kehidupan karir, maupun bisnis kita, nah, kita stop aja, nggak usah dilakukan, gitu, jadi, kalau kita tadi membahas ada empat, yang pertama itu adalah, you can do more of certain things, so you can do more of the things that are the greater value, jadi kita melakukan sesuatu yang betul-betul bermanfaat untuk membawa kita menjadi orang yang lebih baik, ya, kemudian yang kedua adalah, you can do less of certain things, jadi, kita memutuskan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan, ataupun kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak ada manfaatnya, ya, untuk kehidupan kita, yang ketiga adalah, you can start to do things that are you are not doing at all today, jadi, kita mulai lakukan hal-hal yang sangat baik, yang akan bermanfaat untuk kehidupan kita, dan kita mulai lakukan, ya, mulai hari ini bisa itu adalah, mempelajari keterampilan-ketampilan baru, maupun kebiasaan-kebiasaan baru, yang keempat adalah, you can stop doing certain things all together, jadi, Anda bisa mengevaluasi, Anda melihat kehidupan Anda dengan mata jernih, pikiran jernih, hati terbuka, gitu, kemudian Anda mengambil keputusan untuk betul-betul menghentikan kegiatan-kegiatan, aktivitas, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak lagi penting, atau tidak lagi bermanfaat untuk kehidupan kita, jadi, itu adalah empat langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan pribadi kita, kehidupan karir kita, maupun kehidupan bisnis kita, agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih excellent, Nah, itu dia, Mams, sudah dikasih empat langkah, cuma mau nanya satu aja nih, kalau misalnya kita memang merencanakan untuk less doing unnecessary things, but gradually, eventually we stop, ini bisa sekaligus dilakukan menjadi satu, atau tetap terpisah less dan stop? Bisa, bisa, ya? Jadi, itu sebetulnya adalah kalau misalnya tadi kita katakan perubahan itu bisa dilakukan satu persen per hari, jadi, kalau misalnya kita, kita merasa bahwa sebetulnya ini harus kita stop, tapi kita tidak bisa langsung lakukan, gitu ya, tidak bisa langsung lakukan, we can start with doing less, gitu, buat sedikit demi sedikit, lama-lama, baru dihabiskan, gitu. Selesaikan. Selesaikan. Oke, Mali, thank you banget udah di sini untuk sharing. Semoga bermanfaat. Manfaatnya banyak sekali pastinya, karena ini gak cuma hanya untuk bisnis aja, meskipun Mali, bisnis coach ya, tapi untuk kehidupan di rumah tangga, dan juga kehidupan di sosial ini juga. Yes, you are excellent, Mams. Terima kasih sudah menyaksikan videonya ya. Semoga video tadi bermanfaat buat Mams semua. Silakan like dan komen videonya ya, Mams. Lalu silakan subscribe channelnya. Juga bunyikan loncengnya supaya ada notifikasinya kalau ada video baru. Kalau Mams merasa bahwa video ini bisa bermanfaat untuk keluarga, sahabat, maupun kenalan Mams, silakan di-share ya, Mams. Love you all, Mams. Bisa berguna. motivforth slightly better than happening. Terima kasih. Thank you. see some episode of today.